Oke guys, welcome back to daily charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita masuk ke DCWT sesi pertama, dimana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Nah, ini dia gunanya kita tahu kapan akan ada keluar data-data penting, ya. Pentingnya mencampurkan fundamental dengan TA, karena ini semua disebabkan oleh kemarin, ya. Dimana Jerome Powell, speech, dan juga data nih, home sales. Kalau menurut gue lebih mungkin ke si Jerome Powell, ya. Nah, detailnya seperti apa kita bahas nanti di belakang, karena ini menurut gue yang menjadi bensin utama kemarin nge-pump. Karena mulai da-fish, nih ya, mulai da-fish. Nah, tapi sebelum kita masuk ke penjelasan ini, atau pembahasan mengenai apa yang dikatakan Jerome Powell, kita akan lihat dulu secara TA. Untuk TA, Bitcoin nge-pump dan basically retest BSB atas, ya. Nah, ini masih ada satu hari lebih 22 jam lagi. Apakah Bitcoin akan reclaim BSB, atau jangan-jangan ke-reject lagi, begitu. Ya, jangan jadi dukun, jangan all-in di waktu yang tidak tepat. Ya, all-in sebenarnya nggak pernah tepat sih, ya. Mendingan di CA, ya. Mendingan di CA. Jadi, tinggal kita lihat aja dalam satu hari lebih 22 jam lagi, apakah dia reclaim atau tidak. Dan jangan lupa ya, kalau sampai BSB di reclaim pun, yang lebih penting sebenarnya bukan reclaim-nya. Tapi, apa, mantul atau nggak. Sama seperti di sini. Karena kalau kita cuma ngelihat, wah reclaim-nya udah nih, hajar all-in. Bisa kehajar lagi kayak di sini nih, ya. Kena fake-up. Jadi, sekali lagi apa yang kita butuhkan adalah reclaim dan mantul. Seperti yang terjadi di mana ya. Terjadi reclaim dan mantul. Tuh, nah di sini nih. Reclaim dan mantul. Begitu. Nggak cuma retest. Begitu. Ya. Oke, itu kurang lebih untuk, ya bisa dibilang ya, itu secara, apa ya, ya bensin utama yang dari Bitcoin lah kemarin kenapa nge-pump. Karena kalau secara TA, lo bisa lihat kemarin itu masih cenderung, ya masih terus bergelut dengan M50 ya. Tapi saat data US keluar, ya. Data US dan sebenarnya lebih pentingnya bukan datanya, tapi speech dari Jerome Powell. Dan dia ngomongnya seperti ini, the time has come untuk interest rate-nya. Nah, jadi lebih dovish. Begitu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya tinggal satu nih. Waktu September, apakah malah market akan drop atau nge-pump? Begitu. Kalau menurut gue sih lebih, kalau September sampai cut rates, itu kan berarti sesuai plan tuh. Kalau sesuai plan sih menurut gue akan cenderung lebih bullish, ya kalau sesuai plan. Tapi ya, lagi-lagi kita nggak bisa bilang pasti ya, karena market bukan punya kita. Nah, tetapi ini bisa menjadi buruk. Ya, interest rate cut ini bisa buruk kalau sampai lebih dari sekali. Karena buat lo yang nggak tahu, Jerome Powell itu sudah ngomong di beberapa speech sebelumnya, rencana dia itu setahun ini cuma sekali saja. Nah, kalau sampai lebih dari sekali, artinya sama seperti salah di 2019. Di 2019, Jerome Powell bilang tidak akan ada penurunan interest rate. Ternyata turun 4 kali atau 3 kali, gue lupa lah, ya. Nah, itu membuat orang tidak percaya lagi ke The Fats, dia bisa menahan resesi. Begitu. Jadi, kita harus ngerti konteksnya nih. Penting untuk Jerome Powell itu bisa sesuai dengan plan dia yang di awal. Yaitu hanya sekali saja penurunan interest rate-nya. Kalau lebih dari sekali, orang akan langsung menangkapnya itu sebagai, Wah, The Fats gagal nih untuk bisa menahan resesi. Makanya harus turun lebih dari rencana. Begitu. Nah, untuk speech-nya sih, simpelnya. Nah, ya dia intinya, apa ya sih? Inti utama dari speech-nya itu Jerome Powell menyatakan bahwa kita udah bisa menurunkan interest rate dan ya sesuai dengan ini lah ya, sesuai dengan plan di September. Begitu. Ya. Jadi, ya siap-siap kita lihat di September apakah akan jadi baik untuk cryptocurrency market atau jadi buruk. Begitu. Ya. Selanjutnya, news dari US di mana Robert F. Kennedy itu sudah drop, ya, sudah keluar dari presidential, apa, jadi, dari pemilu lah. Ya, dia keluar dari pemilu. Dan sekarang dia mem-backup Donald Trump. Wah, ya, kubu Donald Trump semakin pro-kripto. Karena buat lo yang terus nonton TCI, gue udah bilang ya, kalau mau ditanya, mendingan Trump atau si Robert, si Bobby Kennedy Jr., ya, si Bobby Jr. Gue lebih prefer Bobby Jr. Karena dia lebih ngerti kripto, kalau gue rasa. Dan dia udah dari sebelum-sebelum pemilu pun, memang dia udah menunjukkan dia itu pro-kripto. Trump baru-baru. Begitu. Tapi ya, oke lah. Dibandingkan dengan Kamela Harris atau Joe Biden, ya, mendingan Trump. Nah, kali ini Bobby Jr. itu join sama Donald Trump. Wow. Jadi udah makin jelas nih, kalau kita yang pencinta kripto berharap siapa yang menang. Ya, Donald Trump. Berarti ya. Oke. Next. Economic Lender. Itu kan udah nih, kemarin udah menguncang market. Hari ini kita istirahat. Karena hari Sabtu, ya. Jadi, santai aja. Hari ini lebih mending fokus ke TA. Besok apa lagi ya? Besok udah nggak ada apa-apa. Jadi, minggu ini udah beres. Kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Nah, next kita akan lihat ke index dollar. Untuk index dollar itu, kita bisa lihat di sini. Kondisinya, uh, melemah. Hmm, that's weird. Nah, well. Makanya lagi-lagi. Jadi, kayak adang-adang aneh ya. Berita bagus buat index dollar, mana turun. Jadi, makanya gue udah bilang dari kemarin-kemarin. Fundamental ini, kita jangan terlalu pusingin gitu. Mikir, wah, ini kalau ini hijau berarti bagus buat index dollar. Ya, ternyata nggak. Malah membuat lower low lagi. Begitu. Jadi, kalau gue sih, ini gue jadiin alarm aja. Dekat-dekat jam segini bisa ada volatility. Begitu. Hmm, ya mungkin bisa dibilang itu gini nih. Kalau kita mau ambil logikanya, bereaksi dengan Jerome Powell yang rencananya akan menurunkan interest rate. Nah, kalau interest rate turun, itu akan membuat dollar lebih lemah sih, ya. Ya, itu memang, itu kan cara untuk kita memperlemah, ya, bukan memperlemah sih lebih tepatnya, untuk jumpstart lagi ekonomi. Begitu. Jadi, ya mungkin kalau mau ambil logikanya dari situ. Tapi, kalau gue pribadi sih ngerasa ini masih cukup random, data-data fundamental. Yang harusnya bagus jadi jelek, yang jelek jadi bagus. Jadi, mendingan gue jadiin alarm aja. Akan terjadi volatility. Begitu. Dan, ya, buat lo yang ikutin kemarin, ya, harusnya sih aman. Posisi futures-nya, ya. Oke, next kita akan geser ke Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance, kita bisa di sini kembali lagi menguat, ya. Jadi, kemarin sempat ngedam, ya. Tanggal 22 Agustus, eh, ngepam lagi hari ini, ya. Dan kembali di atas dari MA20. Begitu, ya. Nah, untuk Bitcoin Dominance ini, kita masih lihat, ya, trendnya jelas masih cenderung bullish. Belum ada tanda-tanda altcoin season. MA200 masih jauh. Interest rate juga belum turun. Ya, interest rate belum turun. Balance sheet juga masih, ya, apa namanya, masih terus signifikan ke bawah. Begitu, ntar ini salah tarik nih. Ini harusnya itu balance sheet, ya. Nah, balance sheet juga masih terus turun ke bawah. Jadi, ya, dalam masa-masa seperti ini, memang historically speaking, ya, nggak bagus untuk altcoins, gitu. Lebih nggak bagus lah dibandingkan BTC. Makanya, Bitcoin Dominance cenderung meningkat. Logikanya gini lah. Logikanya, si interest rate masih tinggi nih. Masih di, berarti berapa nih? 5,5 persen, gitu ya. Orang masukin ke bank, ya, ya, nggak ke bank lah. Dia taruh, itu bisa dapet bunga, ya, sampai 5,5 persen. Ya, walaupun nggak selalu 5,5, anggap 5 persen lah, gitu ya. Mereka akan mendapatkan bunga 5 persen, which is quite big untuk USD. Nah, apakah mereka akan meresikokan dananya gede-gedean ke altcoins? Ke BTC aja udah resiko. Nah, jadi, even orang-orang yang siap dengan resiko bisa pun akan cenderung lebih nyaman kalau taruh di BTC instead of the altcoins. Itu logikanya, ya. Nah, tapi nanti kalau saat liquidity sudah banyak, ya, berarti kan interest rate turun, balance sheet naik. Itu simpelnya kan money printer tuh. ya, si Jerome Powell nge-print duit tuh. Nah, waktu dia nge-print duit, orang tahu ini duit suplanya akan bertambah nih. At some point, akan terjadi inflasi lagi. Ya, sama kayak di 2021 deh, ya. 2021 kan tuh di-print terus tuh. Nah, 2022, 2023, sampai sekarang, ya, lo lihat sendiri inflasi di US, gitu. Orang, uh, untuk beli makan setengah mati, gitu. Nah, karena dari itu, orang lebih berani untuk mengambil resiko, mengambil yield, bukan mengambil yield, investasi yang secara risk lebih tinggi. Supaya apa? Supaya bisa ketutup inflasinya. Begitu. Di inflasi nanti mereka akan rasakan. Begitu. Nah, itu dia makanya kenapa korelasinya, saat liquidity banyak, ya, interest rate rendah dan balance sheet naik, disitulah altcoin system yang gila-gilaan tuh disitu. Bisa sampai, wah, ada yang bisa sampai 100x, gitu ya. Gila, ya. Nah, itu di masa-masa ini. Gitu, ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, gue akan di skamer dulu, bahwa semua konten dari TCI, bukan average advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie, sampai yang sudah advance. Buat mungkin lu merasa bahwa, aduh, bang, gue masih nggak ngerti ini TA, gue masih nggak ngerti charting, dan seterusnya. Tapi pengen akumulasi, pengen DC yang murni. Bisa, lu tinggal masuk ke sini, one click buy, di mana lu bisa pilih, lu mau pakai apa, ya, fiatnya, lu tinggal pilih juga asetnya apa. Ya, misalkan lu pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin, jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah, misalkan, ya. Lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer-to-peer, bisa dana, bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile, dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang, cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo. Bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo. Nah, buat yang intermedia sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini, lu bisa pakai USDC, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futures-nya pakai USDC. Dan tentu juga lu bisa earning bunga juga dari crypto lu, dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan, apa namanya, copy trade. Di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita, bisa ada protection 100 USDT loss coverage. Dan seterusnya. Jadi buat lo yang tertarik, bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara by limit, ada perubahan tentunya ya, karena ada dua, bukan dua ya, tiga resisten yang dihajar dalam sehari. Jadi balimit pertama di MA200, di angka 63.225. Balimit kedua di MA50, di angka 61.644. Dan balimit ketiga di 60.809. Dan untuk posisi short, kita sudah dapat nih, karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di 60.000, lebih 63 USD. Jadi retest 1, retest 2 sudah terjadi, posisi short kita, target TP-nya adalah di MA200. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures-nya. Lalu kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum, dia juga nggak mau kalah ya. Kemarin nge-pump juga 5,38. Nggak segede bete sih, tapi ya sama-sama nge-pump. Nah, untuk di sini, posisi spot, untuk posisi futures-nya, sayangnya nggak dapat posisi long ya. Ya, belum rejeki namanya ya. Cuma terjadi retest 1, pada tanggal 22 Agustus, kemarin langsung nge-pump tanpa retest kedua. Bang, kalau gini gimana bang? Yaudah, artinya belum rejeki. Kalau belum rejeki, jangan dipaksain. Nah, untuk posisi spot sih, dibilang ngaruh banget nggak ya. Palingnya, kalau mau gitu ya, di sini bisa nggak ya? Ya, sebenarnya boleh lah. Kalau mau, ini kan sebenarnya resisten sebelumnya nih. Di angka 2.721. Nah, ini bisa jadi support deh. Berarti balimitnya jadi di 2.721. Balimit kedua di MA20 atau di 2.617. Dan balimit ketiga di 2.552. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futures-nya, ya, masih belum terjadi retest apa-apa. Jadi ya sudah, ya, kita tunggu aja sampai besok. Oke, gue harus reminder lagi, ya, jadi untuk BSB ini, ya, sangat penting kita jangan sampai terburu-buru. Begitu, karena di sini dulu kayaknya ada ya, ada lumayan banyak yang terburu-buru gitu. Wah, bang, udah reclaim nih bang. Udah, berarti bullishnya. Udah, waktunya. Nah, udah, udah kebayang tuh mau kemana jurusannya ya. Jurusannya udah pasti dekat-dekat ke OIN. Nah, hati-hati ya. Gue udah bilang dari zaman di sini nih, di tanggal 22 Juli ya. Hati-hati. Kita itu bukan cuma perlu retest, harus mantul. Ya, reclaim, itu setengah PR beres. Rites, ya, 75% lah. Nah, PR akhirnya itu adalah mantul. Kayak di sini nih ya. Kayak di sini, di mana dia reclaim, retest, berhasil bertahan, baru lanjut lagi higher high. Tapi, kalau sampai cuma reclaim, retest, itu belum beres. Karena bisa seperti ini. Rites, nyata fake out, dan boom, lanjut lagi membuat lower low. Dan ini terulang, bisa dibilang senario di, 2022, bulan Maret ini terulang di sini. Reclaim, wah, euphoria, wah, udah Bitcoin is back there. Nah, ini kadang-kadang yang bikin, memang menunjukkan market itu kejam. Begitu. Makanya, sekali lagi, ya, tugas kita adalah, bereaksi terhadap market. Bukan ngapain? Bukan, maksain market seluruh ABC. Begitu. Ya. Oke. Next, gue mungkin akan sedikit ada wejangan. Ini wejangan untuk para, ya, lebih ke newbies mungkin ya. Nah, untuk newbies, gue lihat ada beberapa pertanyaan, gitu ya, komen-komen, mengenai TP. Begitu. Nah, untuk TP, sebenarnya sih, setiap orang bisa punya SOP masing-masing. Begitu. Tapi kalau gue, gue udah jelasin, SOP gue itu dengan cara kalau dia weekly close di atas dari BSB. Nah, ini gue sampai ada TP charge. Ini untuk, apa, untuk visualisasi. Ya, gue udah TP berapa kali, gitu. Biar gue bisa ngasih tau gue udah TP dimana aja. Nah, gue lakukan TP ini, dari Bollinger Band. Begitu. Nah, kalau sampai dia weekly close di atas dari Bollinger Band, ya, TP. Lalu kalau dia udah signifikan naik ke atas, ya, terus ada weekly close lagi, nah, TP lagi. Begitu. Nah, itu. Gitu caranya. Kalau gue, ya. Nah, tapi bisa juga lu pakai cara lain. Gitu. Misalkan, lu udah profit nih. Ya, lu misalkan udah profit berapa persen. Nah, lu mau tarik, misalkan, misalkan ya, lu profit 100% nih. Nah, lu tarik dulu profit 10. Gitu. Itu juga ada yang kayak gitu ya. Jadi, kalau udah profit 100%, lu tarik 10%. Gitu. Kalau udah 200%, 20%. Ada yang kayak gitu. Ya, tapi, kalau gue sih lebih suka cara kayak begini. Karena itu langsung dikasih sinyalnya oleh market. Gitu. Ya. Tapi baik lagi. Ya, itu fleksibel. Tapi yang penting, kita masuk ke marketnya DCA. Dicicil aja. Keluarnya pun dicicil. Nah, tapi dicicilnya caranya orang bisa beda-beda. Ya, mau nggak. Gitu. Ya, karena disini gue nggak akan memaksakan, oh, caranya harus begini. Ya, nggak. Karena tiap orang bisa berbeda-beda. Ya. Oke. Selanjutnya, gue akan tutup dengan 3 konten rules. Jangan pakai uang panas. Jangan over leverage. Dan berpikirlah jangka panjang. Oke, guys. Jadi, itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan, jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan, apabila lo pengen mensupport channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib. Ya, tetapi, apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam. Ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.